Bupati Kepulauan Sangye, Yabes E. Sargagana, meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU 7495814 yang berlokasi di Keluran Santiago, Kecamatan Tahuna. Turut hadir Forkopimda Sangye, Wakil Bupati Helmut Hontong, PLT Sekta Pemerintah Kabupaten Harry Wolf, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. Peresmian SPBU ditandai dengan peneratanganan prasasti, pemotongan pita serta pengisian BBM satu harga secara simbolis ke kendaraan roda empat milik masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangye, Yabes E. Sargagana mengatakan, peresmian tersebut sebagai wujud implementasi amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, serta nawacita Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dalam rangka NKRI. Dengan berdirinya, SPBU ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan perkembangan perekonomian maupun taraf hidup masyarakat di Pulau Perbatasan, NKRI, Kabupaten Sangye. Bupati berharap ke depan PT. Mega Lestari Baru dapat terus menjalin pasokan dan ketersediaan BBM, serta dapat melayani seluruh lapisan masyarakat, baik di daratan maupun di kepulauan. Yang tadinya kita tahu bahwa BBM di sini kita hanya mengenal bensin dengan solar. Sekarang dengan adanya investasi untuk Petralight dan Tertamax, semakin memberikan kepada masyarakat alternatif terhadap BBM yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai kualitas memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memiliki. Sementara itu, Direktur PT. Mega Baru Lestari, Regina Mogi Togelang, mengatakan berdasarkan rekomendasi dari Bupati Kepulauan Sangye, mereka telah melakukan pembangunan sejak tahun 2019 dan bisa rampung pada September 2020 ini. Pelayanan SPBU ini menembus seluruh masyarakat termasuk di daerah pulau-pulau terpencil yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangye. Pertama-tama juga kita mendapat rekomendasi dari Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangye sehingga bisa membantu juga perekonomian yang ada di masyarakat di wilayah Sangye. Dan saya yakin dan saya percaya juga atas nukungan dari seluruh pemerintah daerah bersama dengan pihak Pertamina dan seluruh masyarakat saya berharap saya bisa memaksimalkan semua pelayanan BBM. Ali Paskol, Kompas TV Sangye, Sulawesi Utara.